Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bareng saya di channel tutorial yang selalu membahas singkat tentang Seputar dunia peternakan dan seputar dunia binatang Kali ini saya akan membahas tentang ciri-ciri indukan murai batu yang sudah berjodoh Seperti apa ciri-cirinya kita simak videonya sampai habis ya biar teman-teman tidak gagal paham Sebelumnya yang baru gabung dan yang baru tahu dengan channel saya silahkan gabung dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya agar kita semakin tambah lebih dekat lagi Dan teman-teman adalah orang yang pertama menerima video yang saya unggah Langsung saja teman-teman ke pembahasan ya Di depan saya ini adalah murai batu yang sudah berjodoh teman-teman Tapi dia belum bertelur Oke pertama apa saja ciri-cirinya Pertama dipastikan kalau dia sudah tidak berantem ya Atau sudah tidak saling mengejar satu sama lain Entah betinanya mengejar sang jantan ataupun sebaliknya sang jantan mengejar sang betina Itu adalah ciri-cirinya salah satunya ya Dan kedua seperti yang teman-teman lihat ini Dia selalu bareng teman-teman Kalau berjantan turun kadang-kadang sang betina juga turun Kalau sang berjantannya naik kadang-kadang sang betina juga naik Jadi istilahnya dia seperti burung merpati ya Nah seperti burung merpati itu Kadang-kadang yang jantannya itu selalu ngikutin sang betina ya Nah itu salah satu ciri-cirinya Ciri-ciri yang lainnya adalah Sang jantan dan yang betina itu sering mandi bergantian teman-teman Sering mandi bergantian ya Mandinya dimana yang disediakan dicepuk ini Biasanya Yang jantan ataupun yang betina dulu itu mandi Setelah selesai salah satunya itu bergantian teman-teman Nah teman-teman tahu ya dia selalu sering bareng teman-teman Ini khusus yang baru jodoh ya Nah ini khusus yang baru jodoh Kalau sudah lama berjodoh Bahkan kalau sudah produksi Sudah tidak berlaku lagi Dia sudah saling terpisah ya Ya mungkin sama ya seperti orang juga Kalau pas waktu awal nikah itu Ya mungkin selalu bareng ya Dan kalau sudah Kalau sudah produksi Punya anak ya Masing-masing terkadang Tidurnya juga kan beda-beda tempat terkadang Nah kalau ini Juga sama burung juga teman-teman Dia pas waktu pertama Berjodoh dia juga selalu bareng Tapi nanti kalau misalkan dia sudah punya anak Sudah produksi Sudah tidak seperti ini lagi teman-teman Dia selalu terpisah Bahkan ada yang satu mandi Dan kadang-kadang ada yang tidak mandi Satunya Nah itu salah satu cirinya ya Ciri-ciri yang lain Yang jantannya itu sering berada di dalam kotak Teman-teman Ya Yang jantan sering berada di dalam kotak Mungkin dengan tujuannya apa Tujuannya itu Dia merayu sang betina Agar betinanya itu Mau dikawinin ya Nah Betina juga kalau misalkan Sang jantannya enggan Sering berada di dalam kotak Dia juga bakalan Apa Tidak tertarik teman-teman Walaupun dia tidak jodoh ya Makanya banyak kasus yang Terlihatannya Sudah jodoh Tapi dia tidak bertelur-telur Maksudnya Dia tidak kunjung bertelur Yaitu salah satu penyebabnya ya Salah satu penyebabnya Adalah indukan jantan yang kurang dirahi Dan Dia tidak mau Mengajak Untuk bertelur Nah itu Dan ciri yang lainnya adalah Biasanya Yang betina Sering berada di bawah teman-teman Jadi jarang sekali Walaupun kadang-kadang Sang jantan Selalu berada di atas Yang betina itu Selalu berada di bawah kandang Itu biasanya ya Itu biasanya seperti itu Nah Ciri-ciri yang lainnya Ciri-ciri menjelang Dia mau bertelur Itu sang jantan Sering angkut sarang Ini Bagi yang baru Produksi ya Yang baru mau produksi Bukan yang udah produksi Biasanya Kalau Kalau Baru Awal produksi Itu Sang jantan Sering angkut sarang Sang jantan Sering angkut sarang Jadi bukan yang angkut sarang Duluan itu Biasanya bukan yang betinanya dulu Yang angkut sarang itu Yang jantannya dulu Biasanya Kok kenapa Yang jantannya dulu Mungkin Tujuan sang jantan itu Merayu ya Mungkin cara dia merayu Betina Agar betinanya itu Mau dikawinin Kalau Misalkan Betinanya respon Udah Masuk ke kotak juga Kan Misalkan Sang jantan sering Di dalam kotak nih Sering angkutin sarang Lalu Sang betinanya itu Mulai respon Masuk ke kotak Atau ke kandang Ke kandang Tempat bertelur Itu menandakan Kalau dia Sudah Respon Teman-teman Dia sudah Dirahi semua Tinggal Teman-teman Atur setting Makanannya Kalau sudah Kayak gitu Dia Bisa dikatakan 100% Udah Mau produksi Karena Sudah Sama-sama Respon Respon ya Beda Kalau misalkan Sang jantannya Saja Yang sering Angkutin sarang Sang betinanya Enggak ada Respon Itu Belum Termasuk Mau bertelur Mungkin Sang jantannya Aja Yang sudah Birahi Nah Kalau sudah Kayak gitu Teman-teman Harus setel Untuk indukan Yang betina Biar Yang betinanya Ikut Birahi Nah Itu Salah satu Ciri-cirinya Ya Kalau misalkan Teman-teman Ada Kendala Dalam Penangkarannya Atau Ada Kendala Di dalam Proses Penjodohan Silahkan Tanya-tanya Aja Di kolom Komentar Kalau Sempat Nanti Saya akan Bikin Videonya Tentang Pertanyaan Pertanyaan Teman-teman Yang Sudah Masuk Di kolom Komentar Tentang Tentang Makanannya Juga Beda-beda Anak Itu Juga Makanannya Berbeda Lagi Ya Kok Berbeda Beda Ya Karena Porsinya Juga Porsi Kebutuhannya Dia Juga Berbeda Membuat Telur Di Dalam Kandungannya Membuat Cangkang Telurnya Biar Kuat Itu Proses Makanannya Berbeda Dan Saat Anggrem Mengeram Dia Tidak Begitu Memerlukan Vitamin Yang Berlebihan Teman-teman Karena Apa Karena Istilahnya Dia Sedang Mengeram Dan Sedang Istirahat Dan Juga Kalau Misalkan Dia Sedang Punya Anak Nah Itu Tambah Apa Tambah Lebih Diperbanyak Makanannya Karena Apa Karena Dia Juga Tidak Makan Untuk Dia Sendiri Tapi Dia Juga Untuk Anak-anaknya Juga Jadi Porsinya Harus Lebih Ditambahin Gimana Semoga Paham Apabila Ada Kata-kata Saya Yang Salah Dan Apabila Ada Penjelasan Saya Yang Kurang Paham Di Hati Teman-teman Dan Semoga Di Video Selanjutnya Saya Bisa Bikin Video Yang Lebih Bermanfaat Lagi Akhiru Kalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepala Fati Kepala Sinong Sampai